Konsep ini yang sudah diregistrasi Bandung Menangkali ada kekurangan konsep apa Ini adalah resume Ibu Resume dan ini Pak Ibu juga menyiapkan Teras Makasih kita di Cirebon Jadi panggilannya dari PN Bandung Di delegasi kita beradaan kita di Cirebon Berarti kalau yang sisanya mau ikut Hanya mematau aja Hanya mematau aja Itulah Kita membawa Putusan nomor 4, nomor 3 Dari yang tahun 2007 Atas nama para peti pidana Nanti mungkin akan kita kaji di sana Bersama teman-teman Bersama teman-teman yang ada di Bandung Hari ini kita akan meeting Untuk persiapan besok Dan juga membawa Permohonan para peladilan Yang sudah diregistrasi Nanti kita akan bahas lagi Apakah ada yang kurang Atau tidak Mungkin nanti kita akan Membutuhkan permohonan Keperbaikan Kalau memang ada kekurangan Tapi kalau misalnya memang Setelah dianalisa ini cukup Ya sudah Berarti kan tidak ada perbaikan Berapa saksi Bu yang akan dibawa Dalam perpunan ini? Ya mungkin insya Allah Kurang lebih 10 saksi Termasuk saksi akhli Ada timahnya juga yang ikut Bantu di sini? Ada, ada, ada pasti Tidak akan ada persiapan Sejak ini bagaimana Keyakinan dengan seluruh Bukti saksi Dalam kuasa hukum PG Menghadapi perbedaan? Kalau kita sih Sebagai tim kuasa hukum Pasti sangat yakin Karena penetapan tersangka ini Tidak sah Alat bukti dari pihak Kodah Itu sangat lemah Dan tidak ada Alat bukti yang terkait Pembunuhan Pina dan Eki Itu akan kita buktikan Di persidangan Salah satu keyakinan Tim kuasa hukum Apakah memang juga Termasuk Kak Polde Mengatakan bahwa Kas ini tidak disertai Scientific crime Sejak awal Betul Nah itu nanti Yang akan kita pertanyakan Pada pihak Kodah Apakah ada bukti Yang terkait Dalam pembunuhan Yang disebut tadi itu Scientific crime Investigation-nya Ada tidak Seperti Infusi dikenjari Kemudian SDNA Dan juga CCTV Sedangkan sejak akhir keputusan Di tahun berbukti Tidak ada yang Tertulis Barang-barang bukti Betul Tidak Barang bukti Yang itu Apa CCTV Yang memang terjadinya Apa Scientific crime Investigation-nya itu Tidak pernah Dihentulkan Tidak ada Sidik jari Para terpidana Itu Tidak pernah ada Itu kan Harusnya Kalau Kemuduhan Harusnya ada Di TKP Untuk membuat mereka Ada di TKP Kan ada Sidik jari Kepidana Bisul itu Malah kita mau buka Sekarang Di persidangan Itulah Konsep Ini Yang sudah Diregistrasi Bandung Menempari Tidak ada Kepurangan Konsep Ini adalah Resume Ibu Ibu Resume Dan Ini Pak Ibu Menyiapkan Itulah Di Ini kita membawa putusan nomor 4, nomor 3 dari yang tahun 2007 atas nama para peti pidana nanti mungkin akan kita kaji disana bersama teman-teman bersama teman-teman yang ada di Bandung hari ini kita akan meeting untuk persiapan besok dan juga membawa permohonan prapradilan yang sudah diregistrasi nanti kita akan bahas lagi apakah ada yang kurang atau tidak mungkin nanti kita akan membutuhkan permohonan keperbaikan kalau memang ada kekurangan tapi kalau misalnya memang setelah dianalisa ini cukup ya sudah berarti kan tidak ada perbaikan berapa saksi yang akan dibawa dalam prapradilan ini ya mungkin insya Allah kurang lebih 10 saksi termasuk saksi akhli ada tim ahli juga yang ikut bantu disini siapa ada sejak ini bagaimana untuk yakinan dengan seluruh bukti saksi dalam kuasa hukum PGI menghadapi prapradilan kalau kita sih sebagai tim kuasa hukum pasti sangat yakin karena penetapan tersangka ini tidak sah alat bukti dari pihak PONDA itu sangat lemah dan tidak ada alat bukti yang terkait pembunuhan PINAH dan EKI itu akan kita buktikan di persidangan salah satu keyakinan tim kuasa hukum apakah memang juga termasuk kak PONDA mengatakan bahwa kasus ini tidak disertai scientific crime sejak awal bu betul nah itu nanti yang akan kita pertanyakan kepada pihak PONDA apakah ada bukti yang terkait dalam pembunuhan yang disebut tadi itu scientific crime investigation nya ada tidak karena sidik jari itu tidak pernah diunculkan karena sidik jari itu tidak pernah diunculkan tidak ada sidik jari para terpidana itu tidak pernah ada itu kan harusnya kalau pembunuhan kan harusnya ada di TKP untuk membuka mereka ada di TKP kan ada sidik jari para terpidana disuruh itu malah kita mau buka sekarang di persidangan terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati